Hi guys, this is Maria Osawa, welcome back to my channel and today the video is gonna be about... Kedatangan Miabi ke Indonesia di Tengah Rai memiliki tujuan tertentu yang tentunya hal itu semakin menambah daftar panjang fakta-fakta tentangnya. Derv Kamlofos tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut beberapa fakta kedatangan Miabi di awal Ramadan ke Indonesia. Beri ucapan selamat puasa untuk orang Indonesia Maria Osawa atau yang akrab disapa dengan Miabi Takluput mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk orang Indonesia. Ia menyadari jika di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga dirasa tepat mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi umat Islam yang melaksanakan puasa. Janjian dengan Fiki sebelum ke Indonesia Miabi rupanya benar-benar menepati janjinya dan tak disangka-sangka dia telah tiba di Indonesia. Diketahui sebelumnya jika wanita 36 tahun itu berjanji kepada Fiki Prasetyo jika dirinya akan berkunjung ke Indonesia sekaligus menemui presenter yang dijuluki gladiator tersebut. Kena tidak demikian, hingga kini belum terdengar kabar jika perempuan kelahiran Hokkaido Jepang ini telah bertemu dengan mantan suami Kalina itu. Tetapi yang jelas, sebelum tiba di Indonesia, Miabi bernyaji akan menghabiskan waktu sama Fiki sambil lalu bersenang-senang. Pernyataan tersebut diunggah oleh Fiki Prasetyo melalui Instagram pribadinya beberapa hari yang lalu. Fiki Prasetyo ajak Miabi buka puasa bersama. Fiki terlihat begitu bahagia setelah mengetahui jika Miabi akan menemuinya, apalagi perempuan berkulit pening tersebut berkunjung ke Indonesia pas saat bulan Ramadan. Mengetahui hal itu, kemudian Fiki meminta Miabi untuk menemaninya buka puasa. Momen kedekatan keduanya sontak saja memanti reaksi netizen. Sebagian dari mereka mengingatkan Fiki agar tidak macam-macam ketika bertemu Miabi. Bahkan ada pula yang mewanti-wanti agar teman akrab Raffi Ahmad itu tidak melakukan tindakan geluar batas wajar mengat Miabi disebut-sebut telah bertawabat. Berbagi makan buka puasa di Panti Asuhan Kedatangan Miabi ke Indonesia ternyata tidak hanya untuk berliburan dan bersenang-senang semata. Tetapi juga waktu senggangnya tersebut dimanfaatkan olehnya untuk kegiatan yang mulia dengan cara bakti sosial. Terlihat dari postingan Yvelina Daanjani di Instagramnya, Ikaya dan Miabi beserta teman-temannya berbagi makanan ke salah satu Panti Asuhan yang ada di Bali. Miabi mengaku banyak mendapat pelajaran usai berbagi terhadap sesama. Dan ia juga merasa senang dengan aktivitas tersebut meski hal itu merupakan pertama kali baginya. Video call dengan Raffi Ahmad Miabi nampak melakukan video call bersama salah seorang artis ternama Tanah Air bernama Raffi Ahmad saat wanita cantik itu menikmati indahnya panorama Bali. Momen tersebut dibagikan oleh Ayah Rafathar melalui unggahan story-nya. Selain itu juga terlihat Miabi mengajak Raffi untuk bergabung dengan dirinya yang saat itu tengah berada di Maribage Club yang tak lain adalah milik dari suami Nagita tersebut. Namun perayang dijuluki sebagai Sultan Andara ini hanya mempersilahkan Miabi untuk bersantai dan menikmati segala fasilitas yang ada di klub miliknya. Miabi ditemani Evelyn Anjani selama di Indonesia Miabi dikabarkan ditemani salah seorang artis tanah air yang bernama Evelyn Nadaanjani selama berada di Indonesia. Hal itu terlihat dari postingan di Instagram milik Evelyn. Dan di beberapa platform media sosial dan media online nampak memang mantan bintang film dewasa itu menghabiskan waktu dengan mantan istri aming serta ditemani dua teman lainnya yang membuat Miabi begitu bahagia lipuran di tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.